Pria itu menatap ke langit dan tidak bisa percaya matanya. Sebuah pesawat tempur jatuh lurus di jalan. Uing-puing ledakan hampir memotong tubuhnya. Tetapi dia belum sempat bernafas, dia melihat adegan mengerikan lainnya. Pilot setelah terjun payung ke tanah tidak lagi hidup. Selanjutnya, adegan yang lebih mengerikan terjadi. Di permukaan gedung pencakar langit secara bertahap muncul bayangan hitam besar. Karena itu semua orang mengangkat mata mereka untuk melihat ke langit. Ada sebuah pesawat ruang angkasa alien yang secara bertahap muncul. Bentuknya seperti ngengat. Pesawat ruang angkasa ini penuh dengan bentuk aneh. Rupanya alien dengan peradaban maju sudah mulai menginvasi bumi. Yang bikin nekat ada di langit 29 kota besar di dunia. Juga muncul pesawat ruang angkasa dengan bentuk yang sama satu demi satu. Seperti armada yang lengkap. Rasa penindasan yang kuat dapat menjatuhkan orang. Semua orang di dunia jatuh ke dalam kekacauan. Tentara juga cepat tiba dan bersiap untuk bertarung. Di luar dugaan manusia, pesawat ruang angkasa itu tidak secara langsung meluncurkan serangan. Sebaliknya itu mengaktifkan beberapa perangkat mistis. Di permukaan pesawat ruang angkasa mulai berubah seluruh pesawat ruang angkasa tiba-tiba berubah menjadi putih cerah. Setelah cahaya terang berlalu, potret raksasa seorang gadis muncul. Di bawah tatapan ribuan orang. Wajah ini mulai menggunakan bahasa bumi untuk mengungkapkan pikirannya. Padahal, mereka adalah para pengembara dari planet V. Faktanya, ketika mereka melewati bumi, mereka menemukan bahwa tempat ini memiliki apa yang mereka butuhkan. Yaitu air dan mineral. Karena untuk mematahkan rasa takut umat manusia. Pemimpin bernama Ana ini juga mengungkapkan. Dia akan menggunakan teknologi canggih seribu tahun di depan umat manusia sebagai alat pertukaran. Setelah menyelesaikan pertukaran, mereka akan segera pergi. Manusia naif, pada awalnya merasa sangat takut tetapi dengan cepat berubah menjadi setuju dengan alien. Mereka bertepuk tangan secara bergantian, berharap bisa menyesuaikan diri dengan kelompok orang ini dari jauh. Tapi apakah itu benar? Tidak lama setelah itu, Ana mewakili alien ke persatuan bangsa-bangsa. Dia ingin melakukan negosiasi yang baik dengan kepala semua negara di dunia. Ketika dihadapkan dengan pertanyaan wartawan, dia menunjukkan ekspresi yang sangat sopan santun. Seperti mewakili ras dengan peradaban yang sangat maju. Apalagi alien semua memiliki penampilan yang cantik luar biasa. Banyak pemuda mulai menyembah mereka. Kemudian mereka mengirim pesawat ruang angkasa untuk mengundang semua orang pergi berkunjung. Para pemuda ini sangat bersemangat. Semakin tinggi pesawat ruang angkasa terbang, semakin penasaran mereka tentang peradaban yang jauh. Pemandangan di dalamnya memang mewah. Ada karya-karya monumental yang membuat mereka kagum. Apalagi para cewek di sini cantik banget kayak bidadari. Pemuda ini tersenyum penuh kasih. Dengan begitu alien dengan mudah mendapatkan kelompok orang pertama. Di antara umat manusia, ada juga banyak orang yang merasa sinis. Mereka berpikir bahwa tujuan alien tidak sederhana. Jadi diam-diam berkumpul untuk bersiap memprotes. Adalah seorang penyelidik untuk Badan Intelijen Federal. Susan dan rekan-rekannya berbaur dengan orang banyak. Setelah mendengar kata-kata pemimpin. Dia ragu apakah sarafnya normal atau tidak. Menurutnya, ada banyak pengusaha di dunia ini yang merupakan alien yang menyamar. Susan ingin mengekspos kebohongan ini, tapi tiba-tiba. Dia memberi bukti. Salah satu foto itu adalah tujuan penyelidikan Susan sebelumnya. Ini juga membuatnya tidak mungkin untuk tidak ragu. Sementara semua orang masih berdiskusi, tiba-tiba sebuah bola aneh muncul. Itu sedang membedakan semua orang satu per satu. Pemimpin melihat ini dan menyuruh semua orang untuk segera berbaring. Namun detik kemudian. Sebelum mereka bisa mendapatkan kembali ketenangan mereka, sekelompok orang dengan pisau memasuki ruangan. Dan mereka melanjutkan untuk membantai para penyintas, situasinya menjadi sangat kacau. Susan juga dengan cepat bergabung dalam pertarungan. Tapi dia terkejut menyadari. Pria yang mencoba membunuhnya adalah rekan pirangnya yang telah kerja sama dengannya selama 16 tahun. Dia memprotes dengan keras, mengambil batang besi dari tanah. Mengambil kesempatan ketika dia bergegas ke depan, Susan memukulnya langsung di kepala. Pria pirang itu menjerit dan jatuh. Tetapi ketika dia hendak memeriksa tubuh, dia menemukan bahwa otak pria berambut pirang ini kosong. Susan tidak bisa mempercayai matanya, mungkinkah rekannya selama bertahun-tahun adalah alien. Dia membuka lukanya dan melihat ada mata yang terbuka.